Intro Sebagai puncak dari peringatan Hari Konsumen Nasional di Provinsi Maluku, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku menggelar serangkaian acara yang berpusat di lapangan Merdeka Ambon pada Sabtu 10 September 2022. Hadir dalam acara puncak peringatan Harkonas ini, Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Ketua TPPKK Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad, Istri Wakil Gubernur Maluku Beatrix Orno, Forkopimda Maluku beserta Istri Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Sadli'i, Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Unsur Perbankan, Lembaga Vertikal beserta unsur terkait lainnya. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, disampaikan bahwa terjadi peningkatan indeks keberdayaan konsumen sebesar 1,9 poin dari tahun 2020 menjadi 48,95 poin pada tahun 2021 di Provinsi Maluku yang menandakan bahwa konsumen di Maluku telah mampu menggunakan hak dan kewajibannya untuk menentukan pilihan terbaik termasuk menggunakan produk dalam negeri bagi diri dan lingkungannya. Untuk diketahui, peringatan Harkonas dilaksanakan di bawah sorotan tema Perlindungan Konsumen Menuju Indonesia Maju dengan subtema Konsumen Berdaya Beli Produk Dalam Negeri. Dalam rangkaian kegiatan itu juga dilakukan pelepasan balon gas yang telah ditandai oleh Gubernur Maluku Murat Ismail dengan hadiah khusus sebesar 5 juta rupiah, balon tersebut dilepas oleh Widya Pratiwi Murat dan Patrick Orno. Kegiatan diakhiri dengan senam bersama dan pembagian doorprice dengan hadiah utama 10 unit sepeda motor. Saat ini telah terbentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Suwadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan secara mudah. Standar keamanan barang juga bertambah baik dengan semakin banyaknya produk yang diberlakukan SNI. Hasil pemetaan indeks keberdayaan konsumen IKK Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan di tahun 2021 menunjukkan bahwa nilai IKK Indonesia sebesar 50,39 poin dan untuk Provinsi Maluku sebesar 48,95 poin, naik 1,9 poin dari tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberdayaan konsumen pada umumnya masih berada pada level mampu. Artinya konsumen di Maluku telah mampu menggunakan hak dan kewajibannya untuk menentukan pilihan terbaik, termasuk menggunakan produk dalam negeri bagi diri dan lingkungannya. Saya memberikan apresiasi kepada semua pihak atas sikap tanggap dan dukungannya para pemerintah untuk turut serta mengembangkan pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia.